Halo Halo kembali lagi di channelnya 57 TV kali ini ya saya akan bagi-bagi tutorial kembali masih dalam dunia modem orbit star 2 dan modem orbit Max ya masih kita bahas tentang DNS ya di video sebelumnya kita sudah bahas cara setting DNS menggunakan blockmark lewat PC laptop dan lain sebagainya menggunakan Chrome Oke kali ini kita akan coba untuk setting DNS menggunakan HP kita ya namun kali ini kita menggunakan browser Chrome juga ya namun bedanya di sini di HP ya teman-teman kita sudah masuk di Chrome nya ini dan sudah masuk di web UI nya Huawei ya teman-teman udah bisa lihat ya disini ya kita masih menggunakan kartu jaringan 3 dan Alhamdulillah kebetulan disini jaringannya enggak lumayan bagus ya alias nol gitu Oke kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman bisa langsung masuk di sini ya di perbesar dulu kita masuk ke mode lanjutan atau menu lanjutan di sini seperti biasa ya teman-teman di video sebelumnya juga sama di menu lanjutan lalu pergi ke router Hai ah di sini pilih DHCP begitu Nah untuk tetap caranya adalah kita klik pada pocok kiri eh pocok kiri pocok kanan atas ya di tiga ini kita klik di sini Hai nah ini kan ada blockmark dua nih popak yang per yang atas bintangnya yang full sama blockmark yang dibawah tuh yang bintangnya tengah-tengahnya hitam ya teman-teman bisa kita klik di blockmark yang bawah ya yang hitam disini di klik saja lalu kita edit disini Hai nah di namanya kita ganti aja seperti video sebelumnya ya kita ganti menggunakan nama dns dns ya nah foldernya ini bebas ya teman-teman bisa membuat port folder baru ataupun membuat port folder yang sudah ada ataupun blockmark seluler disini Oke kita pakai blockmark seluler saja ya teman-teman Oke lalu di url nya disini url nya kita hapus semua lalu kita tambahkan dengan url ataupun diganti dengan script dns nya begitu ya nah script dns nya teman-teman kita dapatnya dari mana ya dapatnya kita silahkan teman-teman bisa download scriptnya dns ya script dns di bawah ini di bawah video ini ataupun di link deskripsi ataupun teman-teman mungkin sudah mendapatkan scriptnya di video-video saya yang kemarin ya yang terkait dengan dns Oke kita masuk pergi dulu ke scriptnya disini ya sini sudah ada scriptnya ya teman-teman juga sudah bisa lihat Nah kita Hai pencet tahan lalu kita drag dan kita copy scriptnya disini salin scriptnya lalu kita pergi kembali ke Chrome di halaman dengan blockmarknya nah dipastikan disini ya url disini pastikan namun ingat seperti di video sebelumnya untuk settingan yang seperti ini yang di blockmark kita wajib menambahkan tulisan di depan yaitu adalah javascript tulisannya ya bisanya seperti ini teman-teman Hai javascript nah Hai lalu titik dua teman-teman ya titik dua lalu spasi jadi ada tambahan javascript titik dua spasi lalu disertai dengan script dari dns itu sendiri ya teman-teman Oke kalau sudah seperti ini tinggal kita kembali back lagi nah ini di halaman web UI nya pada modem Huawei ya baik itu orbit start dua ataupun orbit Max ini DNS nya masih belum ada ya teman-teman ya Nah untuk memunculkannya teman-teman bisa langsung pergi ke gambar rumah disini sebelahnya ya disini nah ketik saja disini DNS gitu nah kok kenapa sih ngetik DNS ya karena tadi kita settingnya adalah DNS DNS begitu ya di nama-nama bookmarknya itu kan DNS maka kita cari juga sesuai dengan nama yang ada di bookmark kita tadi ya begitu nah kebetulan kita kan namainya kan DNS yang disini sudah ada nih teman-teman DNS Nah kita langsung pilih yang ini aja ya klik aja disini nah nanti DNS itu akan muncul teman-teman disini ya DNS server utama dan DNS server ataupun server DNS sekunder nah nanti teman-teman bisa setting disini nah ini DNS 10 01838 ini DNS apa ini DNS kartu 3 teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan menggunakan kartu 3 bisa menggunakan DNS ini nih teman-teman nah ini DNS bawaan dari kartu 3 untuk menstabilkan sinyal begitu ya biar sinyalnya stabil dan pingnya pun juga stabil begitu nanti kalau sudah disetting DNS nya seperti ini ataupun yang lainnya ada DNS Google DNS cloud file dan lain sebagainya teman-teman langsung aja simpan disini klik simpan begitu nanti akan muncul Hai sendiri ya ataupun tersetting sendiri dan DNS ini akan hilang kembali begitu ya Nah ini untuk memunculkannya kembali gimana ya Nah untuk memunculkan lagi ya kita ketik aja lagi disini DNS lagi DNS begitu nah disini muncul lagi DNS kita klik nah muncul lagi DNS nya begitu ya teman-teman ya untuk settingannya nanti untuk scriptnya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah ini ataupun kita inginkan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan scriptnya di video-video kami selanjutnya apa sebelumnya teman-teman cukup menambahkan javascript titik 2 spasi begitu ya karena kalau tanpa tulisan itu Hai nggak akan jadi begitu maka jadinya akan url begitu bukan javascript ataupun script yang kita inginkan ya sangat simpel ya teman-teman ya untuk settingannya ya ya silahkan teman-teman coba silahkan teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan sudah belajar tentang eh berbagai macam DNS yang ada di eh internet bisa dicoba-coba dan bisa dipraktekan di modem teman-teman masing-masing ya oke jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di link komentar ya mudah-mudahan saya bisa jawab ya dan teman-teman teman-teman juga bisa jawab dan itu saja mungkin untuk tutorialnya untuk kesempatan kali ini jangan lupa like terus ya jangan lupa like comment dan subscribe channel saya dan jika video ini bermanfaat silahkan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lainnya begitu ya teman-teman terima kasih untuk waktunya kami 57 TV mengundurkan diri sampai jumpa di tutorial selanjutnya oke terima kasih bye bye selamat menikmati